Saat memasuki kehamilan trimester akhir, ibu tetap harus memperhatikan aktivitas sehari-hari, jika tidak kesehatan ibu dan janin menjadi taruhannya. Yuk mari kita ketahui berbagai aktivitas yang harus dihindari saat hamil tua melalui ulasan video berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng. Terima kasih. Yang pertama adalah berolahraga dengan intensitas tinggi. Aktivitas fisik memang dianjurkan selama kehamilan, namun anda harus pintar-pintar dalam memilih jenis olahraga saat hamil. Penting untuk anda ketahui, tidak semua olahraga cocok selama kehamilan. Olahraga berat dengan intensitas tinggi sebaiknya dihindari saat hamil tua. Beberapa olahraga intensitas berat tersebut seperti lari, jogging, bersepeda, angkat beban, aerobik, dan bowling. Yang kedua, melakukan aktivitas berat. Saat memasuki trimester akhir kehamilan, ibu hamil akan gampang merasa lelah, sekalipun hanya melakukan aktivitas yang ringan. Oleh karena itu, bumen sebaiknya membatasi aktivitasnya ya bun, bila perlu hindari segala bentuk aktivitas yang berisiko membuat ibu hamil kelelahan. Sejumlah aktivitas yang dimaksud diantaranya naik turun tangga, mengangkat beban berat, berdiri yang terlalu lama, membersihkan rumah dengan bahan kimia tertentu, dan aktivitas lain yang berisiko menyebabkan terjatuh. Yang ketiga, berpergian jarak jauh. Selama hamil trimester akhir, bumel sebaiknya menghindari berpergian jarak jauh. Pasalnya, hal ini dapat menyebabkan ibu hamil kelelahan dan tidak nyaman. Jika ibu hamil sering mengalami kelelahan, bayi berisiko lahir prematur. Risiko ini akan meningkat jika ibu memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selain itu, bagi ibu hamil yang memiliki riwayat keguguran sebelumnya, berpergian jauh sebaiknya tidak dilakukan. Kendati demikian, jika kehamilan tidak memiliki komplikasi, Anda boleh-boleh saja berpergian. Hanya saja, pastikan untuk terlebih dahulu berkonsultasi kepada dokter terkait kondisi Anda dan janin. Keempat, sering tidur terlentang. Ibu hamil tua sebaiknya menghindari tidur dengan posisi terlentang, karena berisiko menghambat aliran darah kerahim dan janin. Selain itu, hindari aktivitas apapun yang melibatkan berbaring tengkurap. Bukan hanya tidak nyaman, tidur tengkurap juga menyebabkan cedera pada bayi. Sementara itu, posisi tidur yang disarankan bagi ibu hamil trimester akhir adalah posisi miring ke kiri. Posisi tidur ini dapat membantu memperlancar cirkulasi darah. Yang kelima, mengangkat barang berat. Hindari mengangkat apapun yang terasa terlalu berat saat sedang hamil. Bahkan jika mama memiliki balita yang harus dijaga dan digendong, lebih baik serahkan pada orang lain. Setidaknya, cobalah meminta bantuan kerabat atau suami untuk melakukannya. Awalnya, ini mungkin akan membuat bunda sedih karena tidak bisa menggendong sekecil. Hanya saja jika terlalu memaksakan untuk menggendongnya, maka itu akan membebani punggung bawah dan sama saja mengambil resiko yang tidak diinginkan. Yang keenam, makan dalam jumlah banyak. Pada trimester ketiga, perut bunda akan lebih rentan dan pencernaan mungkin akan sulit mencerna makanan dalam jumlah banyak. Makan makanan dengan porsi yang banyak dapat menyebabkan masalah, seperti peningkatan kadar keasaman pada tubuh ibu hamil. Maka dari itu, ibu hamil lebih disarankan untuk makan dalam waktu sering, tetapi dengan porsi yang dikurangi dibandingkan dengan porsi yang banyak. Yang ketujuh, menggunakan sepatu hak tinggi. Apakah bunda termasuk salah satu ibu hamil yang sering menggunakan sepatu hak tinggi? Jika iya, maka bunda harus mulai membiasakan dari sekarang untuk menghindari penggunaannya dan menggantinya dengan sepatu yang lebih aman. Sepatu hak tinggi memang bagus digunakan saat pesta atau acara tertentu, tetapi buruk untuk perkembangan postur tubuh. Untuk menghindari sepatu hak tinggi, maka lebih baik bunda memilih sepatu yang lebih aman dengan memilih menggunakan sepatu pletsus, karena dirasa lebih nyaman untuk ibu hamil. Nah, jadi itulah beberapa aktivitas yang harus dihindari saat memasuki usia kehamilan tua. Jika merasa kewalahan karena menyelesaikan banyak hal selama trimester ketiga ini, ingatlah masih ada pasangan, keluarga, serta orang dekat yang bersedia membantu bunda.